Tuduhan pencemaran nama bayi, parah dengan kata-kata yang luar biasa gitu. Serang ke keluarga atau serang ke anak-anak gitu. Mbak, terakhir mbak, lantas ketika MZ bilang mbak hanya sebatas pansos, apa sanggapan mbak? Tanggapan ya? Itu harus dicoba, gak usah ditanggapi lah. Gak usah ditanggapi. Kalau pansos kan tujuannya? Nomor laporannya, saya gak bisa kasih foto, yang jelas nomor laporannya LPB 4517-9-2021. SPKT Polda Metro Jaya tanggal 13 September 2021. Pasalnya? Pasalnya 310-311 KUHP dan Atau 27 ayat 345-45 Undang-Undang ITI. Ini nama keluar dari Paris ya? Langsung mbak. Marisha. Hah? Marisha. Marisha. Oke? Janganin bang, soalnya ini kemarin kata ingin ditawar Sehan di... Oh ntar lagi Sehan, Sehan, ntar dulu. Sehan ntar dulu. Sudah beda. Bang, mungkin... Sudah ada ya? Bang, belum bang? Ayo sini. Marisha dikit dong. Sehan. Bang, ketinggalan tadi. Oke, bro. Oke. Kak Marisha, sedikit dong. Oke. Kak Marisha, hari ini melaporkan seperti apa sih? Hah? Seperti apa sih hari ini? Datang ke Polda. Iya, datang ke Polda, dibantu sama Bang Ramzi. Untuk melaporkannya kakak, kita nggak terima, kan? Saya berserta keluarga, berserta kakak-kakak saya di posting tuduhan pencemaran nama bayi. Parah dengan kata-kata yang luar biasa, gitu. Ini akhirnya melaporkan. Akhirnya mem... Gongnya ini, kemarin kan sempat diam, terus sempat konsultasi juga. Diam itu kan bukan berarti kita diam, gitu. Dia tetap tidak ada etika baik, malah-malah menambah-nambahkan pasal, ya sudah, gitu. Harusnya kan menyelesaikan satu demi satu, gitu ya. Tapi gimana nih melihat respon dari pihak sebelah ini kan, kalau tidak salah, sudah memberikan surat segala macam, somasi itu. Enggak apa-apa, kan setiap orang berhak mengirimkan somasi, gitu. Sudah ada komunikasi terakhir kan, buat itu? Iya, komunikasi. Tapi kan bahasanya dia itu bukan enak, gitu. Wah, yang mana lah, kayak gitu ya. Kita nggak bisa komunikasi dengan baik, dengan bahasa seperti itu. Lebih baik kita keserahkan ke pihak yang berwajib. Karena dia kan dari luar masalah, cuma udah lari ke personal. Kita, Mbak Ica udah tahan, kita udah tahan, loh kok? Urusan kantor saya jadi... Sebenarnya juga nggak mau kan, ada kesibukan lain juga. Tapi gimana nih dengan teman-teman yang lainnya? Ini kan hari ini kan memang Mbak Ica sendiri yang ke SPKT sendiri dan teman-teman Pak Tidasa lah, Mas Erick, sudah... Sudah semuanya. Nanti boleh, ya... Ya, kalau ini kan paling, ini adalah urusan pribadiasi Mbak Ica. Jadi kalau yang lain langsung aja nanti sampai yang ada laporan lagi. Sudah buat laporan sempur? Oke, memang ini disiapkan, ini berarti... Buat, saya siapkan. Saya memang hari ini ke sini, terus info kenapa saya bilang sudah pada laporan, karena info udah di dalam. Bukan karena ini, ya, ada di dalam. Saya nggak tahu, saya nggak tahu siapa aja yang melaporkan, saya nggak tahu. Pokoknya ada dua atau tiga, nggak tahu deh. Kurang lebih ya, jangan dipotong-potong ya, saya nggak tahu. Pokoknya ada dua orang hari ini melaporkan juga, Gila. Hari ini melaporkan dengan pasal apa, kan? Tadi kan udah dijelasi. Maksudnya, yang prinsipnya adalah ini karena sudah menyerang pribadi... Siap, makasih, Bang. Ya, Bang. Intinya sih itu aja, kepersonalnya si Baica. Oke, ini sudah melaporkan apa yang diharapkan dari Mbak Ica sendiri, dari pihak Seberang sendiri. Bukan, ya, Bang. Silahkan, masih dijawab, Bang. Apa yang mau... Kita masih menunggu, maksudnya, ini kan hak Baica juga sebagai warga untuk mengambil hak hukumnya, ya, dihidungi oleh aturan-aturan. Nah, kita kalau memang sebenarnya, kalau memang ada etikat baik juga, mungkin gimana, Cak? Kalau kemarin sih udah selama dua minggu aku tunggu etikat baik, tapi kan tidak ada etikat baik, saya serahkan semua aja ke pihak yang berwajib. Unta, terima kasih. Berarti, tetap terus ya, Nia? Tidak, boleh, boleh. Nama, spell, spell namanya? M-A-R-I-S-Y-A Stokset, ya. S-Y-A Dia muter. S-Y-A